Pelaku pembacokan warga di Benteng Kidul, Kelurahan Benteng, Kecataman Warudoyong, Kota Sukabumi di Buru Warga, usai membacok FS-20, pelaku berinisial AMP-17, tidak bisa kabur, hingga akhirnya ditangkap warga, Kapolsek Warudoyong, AKP Iman Retno, membenarkan adanya pelaku pembacokan terhadap MF diamankan warga. Tersangka AMP terjatuh saat akan melarikan diri sementara warga seketika berdatangan, hingga akhirnya ditinggalkan kabur oleh teman-temannya, Iman menjelaskan, berdasarkan hasil. Penyelidikan, pelaku pembacokan merupakan pelajar SMK yang berada di Kecamatan Cisaat Kabupaten Sukabumi, pelaku dan teman-temannya sudah janjian dengan kelompok sekolah SMK lain di Kota Sukabumi lain untuk tawuran di Jalan Lingkar Selatan Kota Sukabumi. Saat ini, pelaku masih menjalani pemeriksaan di Polsek Warudoyong, Polres Kota Sukabumi, untuk kepentingan penyelidikan, sebelumnya, FS, 20, warga Benteng Kidul, Kelurahan Benteng, Kecamatan Warudoyong, Kota Sukabumi, dibacok oleh berandalan diduga oleh geng motor. Peristiwa yang menimpa FS terjadi pada Minggu, 25 Juni 2023, sekitar pukul 1.30 WIB, saat tengah berada di pos ronda bersama temannya, Kapolsek Warudoyong AKP Iman Retno, membenarkan kejadian tersebut dan menjelaskan kronologi. Kejadian yang menimpa FS, saat mereka melintas, kata Iman, mereka diteriaki warga karena terlihat membawa senjata tajam, akibatnya, FS mengalami luka ringan terkena bacokan di bagian punggung tangan sebelah kiri dan mendapatkan penanganan medis sebelas jahitan di RS Asfa Kota Sukabumi. Korban alami luka di bagian tangan kanan dan saat ini sudah mendapatkan penanganan medis, jelas Iman. Iman menyebut, dari peristiwa tersebut pihaknya sudah menangkap salah seorang pelaku pembacokan terhadap FS, sudah kita amankan. Saat ini sedang kita dalami untuk penyelidikan, tutup Iman. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih telah menonton!